. Dr. Tirta sempat berprasangka buruk saat Deddy Corbuzier putuskan pamit dari media sosial belum lama ini. Masalahnya, saat itu Deddy tak mengutarakan alasannya rehat main medsos. Gara-gara ini, Dr. Tirta sempat curiga Deddy Corbuzier bermasalah dengan narkoba. Dia malah langsung menanyakan kecurigaannya kepada Tia, asisten Deddy Corbuzier. Tia? Gimana nih Deddy? Kabur. Ketangkep narkoba. Gue sempat menduga lu ketangkep narkoba loh, kata dokter. Tirta dikutip dari Youtube Deddy Corbuzier, Minggu tanggal 5 September tahun 2021. Anjir, masa sih, timpal Deddy Corbuzier. Lekai berprofesi dokter yang juga pengusaha sepatu itu pun kaget tahu fakta yang sebenarnya. Kendati demikian, pengumuman Deddy Corbuzier terkena COVID-19 sebuah langkah arogan. Ternyata pas tiba-tiba mengumumkan Ya Allah, badai si Tokin, tapi tetap ada arogannya. Saya badai si Tokin tapi entah kenapa paru-paru saya 91 rasinya, kata dokter Tirta meledek Deddy Corbuzier. Zodiak lu Leo, biasanya yang butuh, suka pengakuan itu, Leo seperti saya, sambungnya. Mantan suami Kalina Oktarani ini menjawab kalau dia Capricorn dan menyatakan dia hanya butuh pengakuan untuk endorsement. Hal itu langsung disambut gelak tawa keduanya. Lebih lanjut, dokter Tirta bercerita sempat membaca komentar warganet yang membuatnya agak terganggu. Di situ banyak yang meledek Deddy yang sudah rajin berolahraga saja masih bisa kena COVID-19. Jadi kemarin baca komentar warganet, Tuh Deddy yang citot, cinta otot aja masih kena COVID-19, ungkap dokter. Tirta, bagi dokter Tirta, publik keliru soal ini. Rata-rata pasien yang berkonsultasi padanya dan mengalami kondisi badai citokin, sebagian besar paru-parunya sudah memutih. Jadi netizen itu banyak yang tanya, bisa-bisanya Deddy Corbuzier rajin olahraga masih kena COVID dan badai citokin juga. Banyak yang sareka aku badai citokin paru-parunya udah memutih loh, saturasi 40-52, tuturnya. Sementara Deddy Corbuzier badai citokin tapi saturasinya masih di atas 90. Diakuinya, kondisi itu didapatkan Deddy justru karena rajin berolahraga. Yang menyelamatkan lu justru kondisi paru-paru lu, pola hidup lu, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!